Akhir ada 3 PK, Saka Tatal, 6 Terpidana, dan juga Sudirman yang baru selesai hari ini. 3 PK ini kemudian akan dialihkan ke MA, yang kemudian akan melihat atau memutuskan hasil dari PK ini. Tapi bagaimana sebetulnya menggambarkan atau bagaimana hakim MA bisa menyerap atau merasakan emosi-emosi yang selama ini terjadi selama sidang berlangsung? Ada sampai menangis, kemudian menyampaikan bahwa ada penyiksaan dan lain-lain. Tapi sejauh mana hakim MA bisa menyerap emosi-emosi ini termasuk persidangan atau saksi-saksi yang dihadirkan yang dimana hakim MA hanya mendapatkan berkas dari sidang PK? Justru itulah di NTV ini juga beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan. Terhadap PK ini perlu kita pikir ulang, apakah acaranya seperti yang sekarang ini pemeriksaan dilakukan di pengadilan negeri, mahkamah agung hanya menerimakan berkas? Atau kita membuat aturan baru bahwa terhadap PK itu paling tidak hal-hal yang menjadi kontropersial, yang menjadi perhatian masyarakat, itu langsung diperiksa oleh hakim agung kita. Saya lebih cenderung itu ya, tentu pro dan kontra akan ada. Kalau kayak sekarang ini bagaimana, pastilah feelingnya kalau orang ada di tempat, dengan orang tidak ada di tempat hanya membaca berkas, pasti akan berbeda. Tentu yang akan lebih tahu psikolog, pasti berbeda enggak? Saya sekiranya manusia yang awam, yang umum akan berpendapat, itu akan berbeda. Nah, kalau mengenai masalah kasus ini, sekiranya majlis yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung nanti, ketua kamar pidana misalnya, itu ada waktu, luangkanlah waktu untuk menonton, apa yang ditayangkan oleh televisi kan bisa kita cari di Youtube ya, untuk melihat. Syukur-syukur beliau itu sudah selama ini ada yang menonton. Paling tidak, yang perlu ditonton itu bagaimana keterangan si terpidana itu. Kalau bisa tentu saksi-saksi utamanya itulah yang, kalau keterangan Ali itu kan hanya pendapat ya. Tapi saksi ini perlu menurut saya, sehingga feelnya itu ada di situ. Karena ini kan persoalan, pasal 183 itu, ada dua labuti, salah tidaknya salah, menyatakan salah, orang ada dua labuti dan dia yakin. Bicara keyakinan, bukan bercara mengesalah kognitif, lebih kepada afektif di situ, rasa di situ. Ya, nah rasa, kebatinannya dia di situ, inti jiwanya di situ. Nah, bagaimana kalau itu tidak melihat? Nah, oleh karena itu, kita menghimbau, majlis tentu bisa menonton, jika ada waktu, keterangan-keterangan saksi, ya termasuk pemohon ya, bagaimana isap tangis yang ada di dalam persidangan, tentu itu bisa ada feelnya dapat di situ. Anda sebut bahwa idealnya tiga PK ini hasilnya harus sama. Tapi kemudian ketika kita bicara, ketika hasilnya berbeda, apa implikasinya terhadap hukum, maupun juga kasus? Ya, tentu larinya nanti ke, orang akan lihat di situ, oh, pemahaman ternyata, pemahaman hakim agung kita terhadap peristiwa yang sama, berbeda. Di sini akan berdampak terhadap kepastian hukum. Berdampak terhadap juga keadilan. Adalah kalau orang yang tetap misalnya, sekiranya ada nanti perbedaan, kecuali ini putusannya, walau ditangani oleh hakim yang berbeda, tapi putusannya sama, nggak ada masalah. Masalah besar akan terjadi, masalah besar, saya ulangi lagi itu, akan terjadi, kalau ditangani oleh hakim yang berbeda, putusannya berbeda. Ada satu majelis yang mengatakan ini ditolak, ada satu majelis yang mengatakan ini diterima. Ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, akan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang majukan permohonan ini. Oleh karena itu, saya menghimbau majelis ketua mahkamah agung kita yang mulia, wabil khusus ini ketua kamar pidana, menunjuk majelis yang sama untuk menghindari. Kalau itu turbulensinya nanti lari ke mahkamah agung. Kecuali memang itu yang diinginkan. Lain halnya kalau udah pasti akan sama, nggak bisa. Majelis yang berbeda belum tentu pendapatnya akan sama, nggak boleh juga ketua mahkamah agung, ketua kamar pidana ikut intervensi, karena dia merdeka. Nah untuk itu perlu tindakan preventif menurut saya, sebaiknya ditangani oleh hakim yang sama. Perkiraan saya akan itu yang terjadi. Kenapa? Indikasinya adalah, ini kan sakatatal udah lama, perkaranya, belum diputus. Sudirman, siapa yang ber-6 CS kan juga memang belum terlalu lama, ini Sudirman. Perkiraan saya ini akan menunggu semuanya, tapi kita lihatlah bagaimana nanti akhirnya. Tapi ketika majelis hakimnya sama, apakah itu kemudian menjamin bahwa hasilnya juga akan sama? Akan berbeda, kalau dibuat oleh majelis yang berbeda, dengan majelis yang sama, kalau ada putusan yang berbeda. Karena dia akan menilai nanti, ada peranan, sekiranya nih, garis besarnya dulu misalnya nih, apakah dia yakin bahwa ini adalah kecelakaan, atau ini adalah pembunuhan? Itu dulu tuh, pokoknya. Kalau dia nanti yakin misalnya ini, kalau ini adalah kecelakaan majelis ini, nanti berkeyakinan gitu, semuanya tentu akan bebas. Ya, akan dikabulkan semua. Tapi kalau dia berkeyakinan, kasus ini adalah pembunuhan, itu terbuka kemungkinan, perbedaan. Ada nggak? Misalnya kan ada alibi-alibi tuh. Ada yang mengatakan, ini ada di saat itu, di tempat lain. Saya nggak nyebut nama lah ya. Ada yang di tempat lain, ini bisa saja. Mana yang terbukti, mana yang tidak, yang delapan ini boleh. Dampaknya nggak sedasat, kalau dia berbeda. Kalau hakim yang sama, dia melihat ini. Dia mau pelajar, oh ini nggak, ini nggak ikut, nggak turut serta ini. Kan ada pasal 55, penyertaan di situ, oh nggak turut serta. Kalau ini ada, ini nggak, dia bisa memilah-milah. Nah itu nggak akan sedasat, kalau diputus oleh majelis yang berbeda. Oke. Dari pandangan Pak Ogro, bagaimana Pak? Apakah kemudian, saya tanyakan pertanyaan yang sama, ketika ada tiga sidang PK, yang berjalan, sekatat tal, nam terpidana juga Sudirman, kemudian itu akan dikirimkan ke hakim MA, itu akan dipertimbangkan. Menurut pandangan Anda, seberapa jauh hakim, majelis hakim MA, kemudian dapat menyerap emosi-emosi yang ada, maupun juga kesaksian-kesaksian yang ada di sidang PK, dalam hal mempertimbangkan berbagai hal, untuk membuat satu putusan yang adil untuk semua pihak? Iya, saya juga punya kawan hakim gitu ya. Jadi waktu sidang tertentu saya telepon juga. Ini kira-kira putusannya gimana ya? Jadi saya monitor dari luar, nggak ada hubungan dengan saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nusantara TV ini, mungkin akan dapat penghargaan luar biasa, karena ini informasi yang penting, untuk menyampaikan informasi kepada para hakim akung yang ada di pusat seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita tidak usah pesimis bahwa hakim akung akan tidak melihat secara jernih. Ini kasus yang menarik perhatian dunia, pasti juga beliau akan mempertimbangkan dari aspek-aspek administrasi penyidikan, kemudian bagaimana pembuktian sesuai dengan hukum acara pidananya, disini. Nah disinilah mungkin hakim akung akan memberikan putusannya berdasarkan ketuhanan yang maesah, dengan hati yang jernih dan sebagainya, sehingga putusannya kita harapkan, putusannya benar-benar memberikan keadilan bagi para terpidani yang sudah dipunis seumur hidup tadi. Kami punya data yang juga cukup menarik. Kemarin kami wawancara Prof Gayus mantan hakim MA dan beliau sebutkan bahwa paling tidak dalam setahun hakim MA itu dapat mengurus 10 ribu kasus, kemudian sehari bisa mengurus tiga perkara atau tiga kasus. Apakah dengan data-data ini, paling tidak dengan kisi-kisi ini, kita bisa berharap lebih kepada hakim MA untuk memutuskan si PK tiga perkara ini dapat lebih cepat, Pak Ungro? Saya rasa PK tidak terlalu sulit untuk membacanya ya. Kadang-kadang ada kasus, banyak kasus yang misalnya kasus-kasus pidana, putusan pertama, kemudian banding kasasi, tetap dinyatakan bersalah. Tapi di PK setelah dilihat salah satu unsur tidak mensyarat, bisa dibatalkan semua. Jadi sama dengan pertandingan misalnya lima set, ini baru tiga set, sudah menang terus, tiga kosong. Tapi setelah itu ternyata yang menang itu menggunakan hal-hal yang curang ya. Yang akhirnya dimenangkan, yang kalah tadi kan bisa saja. Jadi hakim saya rasa lebih bertindak hati-hati karena kasus ini sudah milik publik, milik dunia di situ. Oke, Pak Hyar pertanyaan yang sama. Saya paparkan tadi data 10 ribu kasus, tiga perkara per hari. Apakah ini membuat kita bisa lebih optimistis menunggu hasil PK dari tiga perkara ini? Harus. Jangan kita pesimis. Ini yang mudah-mudahan direspon baik oleh hakim agung kita ya. Kalau tiap hari, berikanlah waktu yang lebih terhadap hal ini. Seperti Pak Ugro katakan tadi, ini bukan hanya Indonesia. Ini adalah dunia. Ini akan melihat mengenai masalah kepastian hukum di situ. Dia juga bisa luas dampaknya nanti mengenai masalah investasi. Bukan suatu hal yang mustahil. Karena kan putusan pengadilan, walaupun bukan berkaitan dengan bisnis putusannya ini. Tapi kan sama, namanya putusan itu adalah tentang ada nggak keadilan di situ? Itu cermin keadilan. Ada nggak kepastian hukum di situ? Jadi ini memang taruhannya besar menurut saya. Walaupun tidak. Langsung ke dunia sengketa bisnis kita, investasi kita, tapi orang juga ingin melihat bagaimana sih law in action di Indonesia itu bagaimana putusan pertimbangannya itu rasional tidak sih? Masuk akal atau tidak sih? Atau mungkin kayak orang tuh main tebak-tebakan aja. Ini benar, ini nggak gitu, apa begitu aja. Ini akan dilihat nanti dari pertimbangan. Itu inti jantung dari putusan itu adalah pertimbangan hakim. Kenapa ini dikabulkan? Kenapa ini ditolak? Itu kan dua itu aja. Dikabulkan, ditolak. Kenapa itu terjadi? Nah itu reasoningnya itu, landasannya itu ada di dalam pertimbangan putusan pengadilan. Kalau gitu, apa risiko atau dampak hukum jika mereka terpidana kasus fina, diterima maupun juga ditolak? Dampaknya itu kan terhadap, tentu pasti akan ada reaksi ya. Akan ada reaksi, sudah pasti. Kalau misalnya ditolak, tentu kan yang akan kurang, yang katakanlah yang tidak sesuai dengan harapan, yang akan kecewa tentu pihak pemohon. Kalau diterima, tentu akan melihat nanti orang, apa, yang akan senang tentu kan pihak pemohon. Bisa saja pihak yang berpendapat selama ini, ini adalah sudah tepat, tentu itu juga akan berdampak. Tetapi sekali lagi, kalau tujuan kita adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun putusan besok itu, sudah itulah yang harus kita terima. Itu harusnya begitu. Cara berpikir kita. Oh kenapa begini-begini? Enggak. Yang bisa PK itu adalah terpidana. Pihak jasa enggak bisa PK. Yang terakhir 2024, Mahkamah Konstitusi menguatkan lagi, bahwa jasa itu enggak bisa PK dalam putusannya. Walaupun saya berpendapat, jasa itu juga harus dikasih kesempatan PK. Enggak fair dong, kenapa terpidana bisa PK, pihak korban. Karena korban ini diwakili oleh pihak jasa. Kok enggak bisa PK? Di dalam kasus yang lain kan dia juga seimbang. Keadilan itu kan timbangan simbolnya. Semuanya berhak yang diberikan yang sama dong. Ini dalam PK, ini berbeda. Saya dalam hal ini berbeda pendapat dengan apa yang diada dalam kuhab kita. Menurut saya itu perlu ditinjau ulang kalau saya berpendapat. Dua-dua pihak boleh mengajukan PK. Yang terakhir juga, karena alasannya itu untuk kepastian hukum. Katanya enggak ada kepastian hukum. Nah yang lebih dari kepastian hukum, itu kan keadilan. Nah enggak adil juga kalau jasa mengatakan, ini ada nih. Dia memang dia pelakunya. Katakanlah begitu. Apalagi mungkin kalau ada indikasi kelalaian hakim ya. Ya justru itu menurut saya, supaya fair berikan. Berikan. Hak yang sama. Sampai detik terakhir, menguji pasal berapa itu? Dalam pasal 21 apa berapa ya? Undang-undang kejaksaan, tetap aja mahkamah konstitusi. Kita sudah empat kali putusan di MK menyatakan, jaksa tidak bisa PK. Baik, oke. Pak Ugro terakhir, kalau dari perspektif kepolisian, seberapa penting sebetulnya PK dalam menjaga keadilan bagi terpidana maupun juga keluarga korban? Iya. Sebenarnya UHAP itu kan diciptakan agar penyidik, jaksa penuntut umum, pengadilan itu tidak ugal-ugalan. Iya kan? Kalau misalnya ini bisa diterima oleh MA, kemudian memang mereka dinyatakan bersalah, alat bukti nanti dalam agenda amandemen KUHAB, tidak lagi lima. Karena keterangan saksi itu kan harus melihat, mendengar, mengalami. Iya kan? Nah ini saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami. Kayak Aib sama si Dede itu. Kemudian keterangan ahli. Ahli yang mana digunakan keadaan? Surat dan petunjuk itu yang lain kan misalnya kamera bisa dijadikan sebagai elektronik lah, menjadi petunjuk. Nah keterangan terdakwa. Berarti cukup satu aja. Cukup keterangan tersangka pengakuan. Ini berarti mundur sebelum hukum acara pidana tahun 1981. Jadi ini bahaya menurut saya. Jadi tetap kalau bisa, alat bukti termasuk scientific investigation yang dibuktikan melalui keterangan ahli-ahli tadi, itu harus dilengkapi. Tanpa itu, kita tidak bisa mengirim berkas ini sampai ke pengadilan. Jadi bahaya menurut saya pribadi, bahaya kalau sampai ini diterima, kemudian memutuskan sama dengan putusan pengadilan sebelumnya. Menurut saya itu saja. Baik. Ugrosnya.